Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat ekselen pada video kali ini kita akan membahas soal kiriman dari sahabat ekselen yang menanyakan bagaimana cara membagi suatu pecahan dengan suatu pecahan lainnya gitu ya Nah disini saya akan gunakan dua cara yaitu cara sekolah dan cara cepat Nah jadi kalau kita lihat ya ini soalnya pecahannya itu penyebutnya sama Jadi ini 2 per 6 jadi penyebutnya 6 disini 1 per 6 penyebutnya sama ya sama-sama 6 Ini juga sama-sama 7 sama-sama 34 dan sama-sama dengan 19 Nah kita gunakan cara sekolah terlebih dahulu Cara sekolah ingat lagi prinsipnya jika suatu pecahan kita bagi dengan suatu pecahan Kita tulis dulu pecahan yang pertamanya yaitu 2 per 6 Nah baginya kita roba jadi kali Kemudian pecahan yang kedua ini kita balikan Nah kalau dia 1 per 6 kalau kita balikan jadinya 6 per 1 gitu ya Nah sebenarnya kalau pecahan kita kali pecahan Jadi kalau kali pecahan itu kan sudah gampang karena dia tinggal atas kali atas bawah kita kali bawah gitu ya Jadi 2 kali 6 itu adalah 12 6 kali 1 itu adalah 6 Jadi jawabannya adalah 12 bagi 6 itu adalah 2 Atau kalian bisa coret 6 nya karena disini kan 6 nya 1 di atas gitu ya Satunya di bawah jadi kita bisa coret Maka kita dapatkan 2 per 1 2 bagi 1 itu hasilnya adalah 2 Nah sama ya Nah begitu juga untuk soal yang kedua Soal yang kedua kita tinggal tulis dulu pecahan yang pertamanya 5 per 7 Dikalikan dengan Nah ini tinggal kita balikan 9 per 7 dia akan jadi 7 per 9 Nah kalian boleh kalikan ya atas kali atas 1 kali bawah boleh Atau kalian boleh langsung coret Karena ini ada yang sama kan 7 nya 1 di atas 1 nya di bawah Jadi boleh langsung kita coret 5 per 9 5 tidak bisa dibagi 9 Bukan tidak bisa bisa ya Tapi nanti hasilnya disimal Jadi kita tidak usah membaginya Jadi tetap saja 5 per 9 Jadi kalau 5 per 7 kita bagi dengan 9 per 7 Hasilnya adalah 5 per 9 Nah sebenarnya cara sekolah ini tidak hanya berlaku untuk penyebutnya yang sama Dia juga berlaku untuk penyebutnya yang tidak sama Misalkan ya sebelum kita kerjakan soal yang ketiga Misalkan saya punya soalnya misalnya 1 per 5 misalnya Atau 2 per 5 lah misalnya 2 per 5 kita ya 2 per 5 Kita ingin bagi dengan 3 per 4 Nah ini kan penyebutnya tidak sama Kita bisa gunakan cara ini juga Jadi 2 per 5 Baginya jadi kali Nah pecahan yang kedua kita balikan Yaitu 4 per 3 Nah 4 per 3 ya 3 per 4 kalau dibalikan 4 per 3 Nah kalian tinggal kalikan 2 kali 4 adalah 8 5 kali 3 adalah 15 Nah jadi sebenarnya untuk cara sekolah ini berlaku untuk semua bentuk pecahan Ya apakah penyebutnya sama atau tidak Oke Nah ini hanya sekitar Ini hanya memperjelas ya Supaya kalian lebih paham Jadi untuk yang soal yang ketiga Ya sama 25 per 34 ya Baginya kita roba jadi kali 5 per 34 kita balikan 34 per 5 Nah ini bisa langsung kalian coret ya 34 1 di atas 1 di bawah Maka yang tinggal adalah 25 dibagi 5 Atau kita tulis dulu 25 dibagi 5 ya kan 25 bagi 5 Kebetulan bisa dibagi Hasilnya adalah 5 Nah untuk soal yang berikutnya Yang keempat Nah kita juga sama 27 per 19 gitu ya Kita kali Nah kita balikan 19 per 3 Nah 19 nya bisa dicoret Maka yang tinggal adalah 27 per 3 27 bisa kita bagi 3 Hasilnya berapa? Sembilan Nah itu adalah cara sekolahnya Jadi cara sekolah ini berlaku untuk bentuk pecahan Apakah penyebutnya sama atau tidak sama Dia bisa kita gunakan ya Ingat prinsipnya tadi Pecahan yang pertama tetap Baginya kita rubah jadi kali Dan pecahan yang keduanya kita balikan Nah bagaimana untuk cara cepat? Nah kalian perhatikan untuk cara cepat ini Cara cepat ini hanya berlaku ya Cara cepat ini hanya berlaku untuk Yang penyebutnya tidak Tidak Sorry Yang penyebutnya sama maksudnya Nah ini kan sama-sama 7 Juga sama-sama 7 1 sama 3 4 Ini juga Sama ya 19 Ini juga 19 Jadi kalau kalian menemukan Suatu pecahan Dibagi dengan suatu pecahan Dan penyebutnya sama Kalian bisa langsung gunakan Cara cepat ini Tetapi Kalian juga harus tahu Cara sekolahnya seperti apa ya Nah jadi caranya itu adalah 6 Karena penyebutnya sudah sama Jadi penyebutnya tidak usah Kalian perhatikan Jadi kalian cukup bagi saja Yang Angka yang berada di atasnya 2 Kalian bagi 1 Berapa 2 dibagi 1? 2 dibagi 1 itu adalah 2 Ini juga sama 5 dibagi 9 5 dibagi 9 berapa ya? 5 per 9 ya kan? 5 per 9 itu kan artinya 5 bagi 9 Terus ini juga sama Kalian perhatikan angka yang di atas saja 2 5 bagi 5 itu adalah 5 Ini juga sama 2 7 bagi 3 itu adalah 9 Nah mungkin keuntungannya Kalau cara cepat ini Kalian lebih hemat waktu Tetapi tergantung instruksi dari gurunya ya Kalau gurunya menginginkan dengan menggunakan cara sekolah Kalian kerjakan dengan cara sekolah Nah cara cepat ini Bisa kita gunakan Ketika kita mengerjakan soal-soal objektif Karena waktunya akan lebih cepat ya Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!